Jadi yang dibimungkan teman-teman itu mulai kapan? Kita ngitungnya begitu ya? 15 hari dihitung mulai kapan? Begitu mana belah ya? Jadi teman-teman sekalian, cara menghitung keluarnya darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Fikih Wanta. Kembali bersama beliau, Ningsela Hasina Zamzami. Hari ini kita akan membahas, masih berkaitan dengan height genek. Itu hal-hal yang harus dilakukan saat darah height keluar dan berhenti. Mungkin teman-teman di rumah itu bingung. Ketika darah height berhenti atau keluar itu, saya harus ngapain kalau ketika keluar? Ini memang perlu untuk kita ketahui, ketika darah keluar dan darah berhenti, apa saja yang harus kita lakukan? Teman-teman sekalian, ketika kalian sudah mengalami suci, mencapai 15 hari, sudah suci, darah sudah berhenti sampai 15 hari, atau lebih, kemudian keluar darah. berarti darah tersebut dimungkinkan adalah darah height. Seperti itu kan? Nah, maka yang pertama kali harus penyendengan lakukan adalah tidak melakukan hal-hal yang diharumkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan height. tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, jangan baca Quran, dan yang lain-lain yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang height. itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua adalah, kalian harus hati-hati dengan najis yang sedang kalian bawa. Kalian ingat bahwa darah itu adalah termasuk suatu yang najis, sehingga kalian harus berhati-hati, jangan sampai najis yang kalian bawa ini mengotori atau menajiskan tempat lain yang digunakan untuk ibadah. Nanti ketika kita menajiskan tempat lain yang digunakan untuk ibadah, tentunya akan berakibat dosa terhadap orang yang menajiskan tempat tersebut. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin roknya terkena darah, maka harus segera diganti seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau misal darah ini keluar secara terus-menerus, saya kira teman-teman tidak akan bingung Mbak Nabila. Karena biasanya kalau misal keluar terus-menerus, ya sudah, aman-aman saja. Tapi kalau misal darah ini keluar terputus-putus, maka ini yang bikin galau. Saya sholat enggak sih? Seperti itu ya Mbak Nabila ya? Saya sholat enggak sih? Ini gimana kalau saya terputus-putus, saya harus menunggu apa enggak? Kan begitu ya Mbak Nabila ya? Nah, di sini teman-teman, ketika misal kita keluar darah nih, di hari ini, contoh, katakanlah hari ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 di jam siang darah keluar. Maka tinggalkan sholat. Jangan sholat zuhur. Kalau misal kalian belum sholat, jangan sholat zuhur. Jangan sholat zuhur. Jangan baca Quran dan hal-hal lain yang tidak diperbolehkan. Lalu semisal, di jam 3, kalian dapati, kalian cek, darah itu berhenti. Darah berhenti jam 3. Maka berarti apakah kemudian asarnya wajib sholat, wajib hukumnya. Asar sudah wajib sholat, kemudian, boleh untuk kembali beraktifitas ibadah seperti biasanya. Cuman, yang perlu kalian tahu, kalian tidak perlu mandi besar. Karena darah yang keluar belum mencapai 24 jam. Dari jam 1 keluar, sampai jam 3, kira-kira keluar hanya 2 jam. Nah, maka karena 2 jam ini belum memenuhi syarat haid, sehingga tidak perlu untuk mandi besar, cukup istinjak, kemudian berwuduk, lalu silahkan untuk sholat dan beraktifitas ibadah yang lainnya. Nah, kemudian ketika darah ini di dalam rentang waktu 15 hari keluar lagi, maka berarti haid lagi. Berhenti lagi. Hitung dulu. Hitung dulu. Kalkulasikan dulu dengan yang pertama tadi. Apakah sudah 24 jam atau belum. Kalau misal belum 24 jam, maka sama. Kembali lagi kewajibannya tetap sholat, tidak perlu mandi, cukup istinjak, kemudian berwuduk dan selanjutnya melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya. Kemudian kok keluar lagi darahnya. Berarti haid lagi. Gak boleh sholat lagi, betul. Gak boleh sholat lagi. Kemudian darahnya berhenti lagi. Hitung terlebih dulu. Ketika belum 24 jam sama seperti tadi, wajib sholat namun tidak perlu mandi besar, namun ketika jumlah darahnya sudah mencapai 24 jam, di sini kewajiban kalian bertambah satu, yaitu sebelum kalian melakukan aktivitas ibadah yang membutuhkan suci, kalian wajib mandi besar terlebih dulu, baru kemudian kalian boleh untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu Mbak Nabila, caranya. Seperti itu, andaikan kan berarti boleh gak jika semisal darah haid yang keluar itu baru sedikit, terus berhenti seperti tadi ini. Terus gak langsung sholat menunggu sampai 24 jam, ditunggu aja dia. Memang kayak gitu banyak ya Mbak Nabila ya. Nanti aja dah. Nanti aja sholatnya, nanti aja mandi, sholatnya mandinya begitu ya. Seperti itu nanti keluar lagi gitu, nunggu sampai 24 jam. Nah, di sini sebenarnya kurang tepat Mbak Nabila. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat, bahkan kebanyakan teman-teman perempuan di pesantren sekalipun, itu banyak yang berpemikiran seperti ini. Kalau darah saya keluar, kemudian berhenti, saya tunggu dulu lah sampai 24 jam, barangkali nanti darahnya keluar lagi. Seperti itu kan Mbak Nabila ya. Nah, ini kurang tepat Mbak Nabila, seharusnya ketika darah itu berhenti, dia tidak perlu menunggu, apalagi sampai 24 jam, untuk laksanakan sholat. Mestinya, ketika darah berhenti, berarti indikasinya dia adalah orang yang suci. Maka kewajibannya adalah sholat. Hanya pertimbangannya apakah darah itu sudah 24 jam atau belum. Kalau belum 24 jam, berarti tidak perlu mandi. Kalau sudah 24 jam, berarti perlu mandi. Jadi, hanya itu saja pertimbangannya. Tetapi kalau berhenti darahnya, ya wajib sholat. Seperti itu. Walaupun nanti keluar lagi darahnya. Maksudnya, menunggu. Tidak boleh menunggu hingga akhir, hingga keluar waktu sholat. Seperti itu. Terus biasanya kan teman-teman itu bingung. Bagaimana cara tahu darah berhenti itu ngeceknya gimana? Kadang-kadang malah di luar sana mungkin teman-teman hanya lihat pembalut itu sudah bersih nih. Berarti sudah. Seperti itu sudah cukup. Belum tentunya ya. Teman-teman sekalian, jangan sampai kalian ngecek darah berhenti hanya dengan menggunakan apa yang kalian lihat di pembalut. Ini tidak cukup. Sama sekali. Karakter darah berbeda-beda. Ada darah yang karakternya kental sehingga walaupun tuh kadang-kadang warnanya merah dan hitam, coklat, tapi karena dia karakternya kental, darahnya teksturnya kental tidak sampai kena kembalut, tidak sampai kecelanaan dalam. Sehingga kita kira suci ternyata padahal masih merah atau hitam. Nah, ini kan akibatnya bisa fatal. Sudah sholat, padahal darah masih keluar. Nah, teman-teman kalau ingin tahu darah berhenti atau belum, maka caranya adalah pertama, kalian lakukan adalah cek menggunakan kapas atau semacamnya. Boleh kapas, boleh kain putih, atau boleh dengan menggunakan tisu. Segala hal yang berwarna putih ya, yang bisa digunakan untuk ngecek darah itu apakah sudah berhenti atau belum, dicek ke area kewanitaan bagian dalam, mohon maaf, ditekan ke dalam lebih sedikit dan ditahan beberapa detik. Nanti dengan cara ini, kalian akan tahu apakah darah sudah betul-betul berhenti, mohon maaf, apakah darah sudah betul-betul berhenti atau masih keluar. Seperti itu. Kalau semisal kapas ini keluar, bersih, tidak ada cairan apa-apa. Atau keluar, ada cairannya. Lendir, berwarna bening atau putih, seputih kapasnya, maka nanti berarti darah sudah berhenti. Tetapi ketika nanti kapas ini keluar membawa cairan merah, coklat, hitam, maka berarti tentunya masih haid. Darah belum berhenti. Namun, ketika kapasnya keluar ini nanti cairannya kuning dan keruh. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa darah kuning dan keruh itu ulama masih memperkhilafkannya. Ada sebagian ulama menurut pendapat yang kuat mengatakan itu warna darah sehingga berarti dia terhukum masih haid. Belum dikatakan darah berhenti dan ada sebagian ulama dan ini pendapat yang lemah mengatakan kalau kuning dan keruh itu bukan warna darah. Sehingga kalau sudah kuning dan keruh ini sudah dikatakan suci. Seperti itu, Manabila. Itu ya, teman-teman. Untuk pertanyaan yang masuk dari sudah terjawab oleh beliau. Caranya mengecek seperti itu. Lalu, ada gak mending kapan saja waktu yang harus mengecek ketika darah berhenti waktu itu kapan? Biasanya perempuan bingung Manabila. Kita tuh kapan sih harus mengecek darah keluar? Kapan harus mengecek darah berhenti? Kalau misal darah terputus-putus kapan saja kita mengeceknya? Begitu ya Manabila. Jadi, sebenarnya teman-teman sekalian, kita berkewajiban untuk mengecek darah keluar atau darah berhenti itu ketika kita punya dugaan kuat darah keluar atau darah berhenti. Semisal, kita kerasa ada cairan yang keluar. Oh, maka berarti kita wajib ngecek Manabila. Apakah betul-betul yang keluar itu cairannya adalah darah atau tidak? Untuk memastikan, kan biasanya teman-teman kita kan punya ya kebiasaan suci seberapa begitu ya. Semisal, kebiasaan suci kita itu 20 hari. Nah, suci kita sudah 20. Lalu, kita kerasa kayak keluar cairan begitu. Nah, maka saat kita kerasa itu kita wajib untuk ngecek memastikan apakah yang keluar tadi betul-betul darah atau bukan. Kalau semisal darah berarti kita harus memperhatikan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh seperti itu kan. Karena kita dalam keadaan hide. Kalau semisal bukan darah ya berarti aman kita belum dikatakan orang yang hide seperti itu. Nah, ini untuk darah yang keluar. Sama halnya untuk darah yang berhenti. Semisal, kita punya kebiasaan suci. Suci kita contohnya, kita hide itu biasanya 7 hari. Jadi, di hari ke-7 di kebiasaan suci kita, semisal kita kebiasaan suci sore hari. Maka, di hari ke-7 kita hide sore hari, kita wajib ngecek memastikan darah apakah masih keluar atau sudah berhenti. Karena ada dugaan kuat darah berhenti pada waktu itu. Atau bisa juga dugaan kuat ini berasal dari semisal darah yang keluar ini teksturnya memang sudah tidak lancar. Bukan teksturnya, mohon maaf teman-teman. Darah ini keluarnya memang sudah flek saja begitu loh. Flek dikit-dikit begitu. Nah, kalau seperti ini mana bila semisal kita sudah kelihatannya flek, maka kita harus lebih sering ngecek apakah darah keluar atau sudah berhenti. Karena darah yang keluar berupa flek. Beda kalau semisal darah lagi bancar-bancarnya keluar, mana bila maka kita tidak perlu ngecek setiap waktu sholat, tidak perlu kita ngecek sering-sering. Yang penting di pembalut ada, di celana dalam ada, ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya darah ini sudah tinggal sedikit, nah disinilah nanti kita wajib untuk lebih sering ngecek apakah darah sudah berhenti atau belum. Teman-teman, memang tidak ada ke waktu yang pasti di dalam madhab syafi'i kapan saja kita harus ngecek. Namun di dalam madhab maliki, beliau menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk ngecek darah ini sudah berhenti atau belum yang pertama sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur, kita dianjurkan untuk ngecek terlebih dulu apakah darahnya sudah berhenti atau masih keluar. Yang kedua di akhir setiap waktu sholat untuk memastikan apakah sholat tersebut wajib kita lakukan atau tidak. semisal darah itu memang sudah sedikit keluarnya manabila. Jadi contoh lah katakanlah ini kita hari ini sudah waktunya mau suci. Darah yang keluar memang tinggal kuning atau keruh. Nah zuhur akhir zuhur silahkan cek apakah darahnya sudah bersih atau belum. Kok ternyata masih keluar tapi memang sedikit ya tinggal kayak keputihan namun masih keruh atau keputihan namun tinggal coklat sedikit maka berarti nanti akhir asar cek lagi memastikan darahnya masih keluar atau sudah berhenti. Seperti itu mana bila. Jadi tergantung darah yang keluar itu bagaimana deras tidak kalau semisal deras ya tidak perlu kita cek sering tapi kalau semisal darahnya tinggal sedikit maka kita perlu tambahkan seringnya ngecek darah masih keluar atau sudah berhenti. itu ya teman-teman dari National Next langsung ke ini nih biasanya teman-teman itu bingung cara menghitung keluarnya darah atau menghitung sucinya itu bingung ngitungnya satu dua atau bagaimana cara menghitungnya itu. jadi yang yang dibimungkan teman-teman itu mulai kapan kita ngitungnya begitu ya 15 hari dihitung mulai kapan begitu mana bila ya jadi teman-teman sekalian cara menghitung keluarnya darah atau cara menghitung suci sebenarnya kurang lebihnya sama saja misal saya katakan saya contohkan ya kita keluar darah jam tujuh pagi di tanggal satu tanggal satu keluar darah jam tujuh pagi maka berarti terhitung 24 jamnya di jam yang sama pada tanggal berikutnya dari tanggal dua iya berarti untuk menghitung keluarnya darah misal dia keluar darah dari tanggal satu sampai tanggal tujuh jangan kalian katakan biasanya kalau ada orang bilang kamu keluar darah dari tanggal berapa tanggal satu sampai tanggal tujuh berapa hari kamu keluar darah tujuh nah ini salah mana bila yang betul ketika keluar darah dari tanggal satu sampai tanggal tujuh itu cara menghitungnya berarti dimulai dari tanggal dua dua tiga empat lima enam tujuh berarti dia hanya keluar darah selama enam hari begitu juga teman-teman untuk menghitung suci teman-teman kalau suci pada hari ini tanggal satu jam lima sore maka cara menghitung sucinya berarti satu harinya dihitung keesokan harinya di jam yang sama besok tanggal dua jam lima sore baru terhitung satu hari maka berarti dia suci lima belas hari genapnya adalah di tanggal berarti kalau misal tanggal satu suci kita ngitungnya begini ya dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas lima belas hari genap dia suci sesuai dengan minimalnya suci lima belas hari adalah di tanggal enam belas juga pada jam lima sore nah ini yang perlu untuk kita ketahui cara ngitung suci dan juga darah keluar karena Mbak Nabila ini kalau orang itu salah Mbak Nabila ngitung suci atau ngitung darah keluar Mbak Nabila bisa fatal loh jadi semisal nih Mbak Nabila ya ano sucinya dia katakan sudah lima belas ternyata belum ternyata belum iya betul ternyata masih empat belas sucinya jadi dia sudah kadung ngukumin head dia sudah kadung gak sholat ternyata dia masih terhukum orang yang istihad mestinya dia masih wajib untuk melaksanakan sholat nah disini teman-teman bisa fatal akibatnya kalau kita salah ngitung bagaimana sucinya berapa sucinya maka teman-teman untuk menghitung suci penting untuk dipelajari tadi seperti semisal ada darah berhenti jam 9 paginya terus boleh gak menunda mandi ketika akan sholat zuhur terus itu penghitung musiknya gimana jadi dia berhentinya jam 9 pagi kemudian dia ingin sholatnya adalah di jam jam 1 dia gak pengen langsung mandi di jam 9 itu dia pengennya mandinya nanti ketika akan sholat zuhur bolehkah menunda mandi untuk nanti ketika akan sholat zuhur nah ternyata diperbolehkan bernabillah jadi mandi besar itu wajib kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur ketika kita akan melaksanakan ibadah yang membutuhkan suci dari hadat bukan karena berhentinya headnya bukan tetapi yang perlu diingat penghitungan sucinya sudah mulai berjalan sejak tadi dia darahnya berhenti jam 9 namun kewajiban mandinya saat dia akan melaksanakan sholat zuhur berarti salah andaikan dia menghitung sucinya di peti hasil mandi oh ya salah jadi misal mandinya dia tunda sampai jam 2 padahal dia darahnya berhenti sejak jam 9 nah penghitungan sucinya bukan jam 2 tetapi di jam 9 namun kewajiban mandinya boleh dia laksanakan nanti dia tunda ketika dia akan melaksanakan sholat zuhur nah ini diperbolehkan memang seperti itu terus kan kalau menunda seperti tadi boleh tapi ada gak kesunahannya mandikan menunda seperti itu ada kesunahannya teman-teman betul sekali ketika kita tidak ingin langsung melaksanakan mandi besar teman-teman boleh memang kita menunda mandi besar tapi ingat ada beberapa kesunahan yang harus kita lakukan ketika kita tidak ingin langsung mandi yang pertama adalah istinjak kita sunnah untuk membersihkan najis yang keluar terlebih dulu kita istinjak terlebih dulu dan yang kedua adalah wudhu sebelum kalian melakukan aktivitas sehari-hari melanjutkan aktivitas sehari-hari maka lakukan dua hal ini terlebih dulu istinjak kemudian berwudhu lalu silahkan melanjutkan aktivitas kalian sehari-hari ini juga berlaku mana bila bagi seseorang semisal dia dalam keadaan junub atau mungkin di malam hari junub ya tapi dia tidak ingin langsung mandi di malam hari inginnya mandinya keesokan harinya mandinya ketika akan sholat subuh saja begitu ya nah sebelum dia melanjutkan aktivitas pada malam itu maka dia juga sunnah melakukan dua hal tadi sunnah istinjak dan juga yang kedua sunnah baru kemudian boleh untuk lanjut makan minum atau kemudian tidur dua hal ini kalau tidak dilakukan hukumnya adalah makur teman-teman sekalian ini ada pertanyaan yang masuk dari followers dari ad riva saadah 7 ketika sedang dalam perjalanan jauh dan baru selesai apa boleh menunda mandi besar seperti itu jadi perjalanan jauh dia tidak bisa mandi di jalan seperti itu boleh tidak menunda mandi nah hal ini sepertinya yang perlu kita garisbawahi teman-teman ketika kita perjalanan jauh dan kita menemukan air yang memadai untuk kita mandi besar maka kita tidak boleh menunda yang perlu kalian fahami bahwa mandi besar hanya membutuhkan dua hal saja teman-teman niat dan meratakan air ke seluruh badan tetapi perempuan itu tidak menganggap dua hal ini saja kalau namanya mandi besar biasanya memang betul-betul besar perempuan itu sampoan sabun sabunan luluran dan sebagainya dilakukan semuanya ketika mandi besar nah ini tidak perlu sebenarnya teman-teman ketika kita hanya ingin melakukan kewajiban-kewajibannya saja mandi besar cukup simple hanya butuh dua saja niat dan meratakan air ke seluruh badan maka misalnya kalian ada di perjalanan kemudian kalian menemukan air yang bisa digunakan untuk mandi walaupun tidak cukup kalau sama sabunan samponan dan sebagainya maka ya silahkan mandi dengan air yang memang cukup digunakan untuk mandi tadi mandi terlebih dulu saya pernah benar-benar mengalami bukian di perjalanan kemudian ternyata saya suci dan kebetulan itu di pom bensin ada air yang cukup untuk saya gunakan mandi saya mandi tanpa kemudian melakukan ritual-ritual perempuan tadi itu ritual-ritual yang sangat full itu ketika mandi besar tidak saya lakukan yang penting salah mandinya kemudian melakukan sholat seperti biasa nah ini kalau memang ada air teman-teman silahkan mandi kemudian baru boleh melaksanakan sholat namun kalau memang betul-betul tidak ada air contohnya kita sedang berpergian di bandara di bandara kan tidak ada air mana air itu tidak cukup untuk digunakan mandi nah maka teman-teman boleh yang pertama mengganti mandinya dengan tayamum kalau memang memungkinkan karena tayamum juga ada beberapa syarat diantaranya adalah harus suci dari najis nah padahal kita kan perempuan hate ya iya betul kita sulit menjaga diri dari najis kalau di perjalanan juga apalagi hate kan berkaitan dengan najis kalau memang bisa suci dari najis dan juga bisa tayamum 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 lah sebagai pengganti dari mandi baru kemudian melaksanakan syarat seperti biasa tapi ingat kalau sudah menemukan air sudah ada air yang bisa digunakan mandi jangan lupa untuk diganti mandi lagi kalau semisal gak bisa tayamum karena memang kita najis badannya dan tidak dimungkinkan untuk ganti atau sebagainya maka berarti silahkan shalat dihormatil wakti bagaimana caranya shalat seperti biasa namun nanti shalatnya harus diulang lagi ketika kita sudah dalam keadaan suci tetap wajib shalat tetap wajib shalat nanti kalau di rumah mandi suci semua badannya kita ganti lagi shalatnya diulang lagi shalatnya jadi seperti itu untuk Mbak Ed Riva Saadah 7 sudah dijelaskan secara gemblan oleh Nengsela bagaimana ketika perjalanan jauh tips-tipsnya bisa langsung digunakan nanti kalau memang sering perjalanan jauh demikian video kali ini perlihatan segmen Fiki Wanita Menterus subscribe channel Lim Prediction like dan yang paling penting harus share kepada teman-teman kalian saya Nabila Karima dan segenap kru pamit undur diri mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax